Intro Beberapa hari ini kita lagi dikagetkan lagi dengan Karina Damage Back to Meta cuy Wow iya kan Karina Damage tiba-tiba OP banget di ranked Udah itu laku banget lagi Gue juga lagi sering mainin dan selebewe-selebewe damage nya Hmm, renyah banget Dan lo juga mesti udah sering liat kan Karina Damage dibanding Karina Tank di ranked sekarang cuy Kayak kata udah semenjak patch kemarin tuh Karina Tank udah mulai punah gitu Dan kalo lo main Karina Tank sekarang pun bahkan lo bisa dibacotin cuy Gak ada damage, gak ada damage padahal ya emang gak ada damage Karina Tank lo ngarep damage nya sakit Karina Damage ya gak bisa dong Ya kali Terus juga beberapa hari yang lalu di MDL dipake juga nih tante-tante build damage ini Dan save it cuy disitu Lo bisa liat saat-saat-saat damage nge-cheat itu Buset Abis itu orang-orang juga pada mikir kayak Apakah meta Karina Damage is back? Dan kayak biasa Pengangguran-pengangguran yang sangat sibuk itu Mendebatkan dua hal ini cuy Mendebatkan Karina Damage sama Karina Tank ini Yang Karina Damage bilang Karina Tank Hahaha basi Hari gini masih pake Karina Tank Assassin, Kobuil, Tank, Slow Hand ya Karina tuh harus damage Orang lemah doang yang main Karina Tank Terus yang Karina Tank bilang Karina Damage jelek Cuma tap-tap doang ngapaan gak ada seninya Gampang mati digigit Franko langsung mati Maju cuma pas musuh sekarat doang Nyampah doang Nah, ini dua circle ini pada ribut mulu ya kan Dua ini Dan lu tipikal circle yang mana cuy Lu circle Karina Damage yang Yang lagi meta sekarang Atau circle Karina Tank yang masih Masih mulus banget sih Ini layar no barat, no lecet, full set, spare part, ori Battery heart 80% Kalau lu mau beli DM gua aja cuy Serius-serius Lu circle Karina Damage yang lagi meta sekarang Atau circle Karina Tank yang sebenernya masih meta Tapi orang-orang udah pada gak mau pake aja Kalau gua sendiri sih ya circle golden player button dong Dan oke lah kebanyakan bacot-cot-cot Ntar gua ketularan pengangguran-pengangguran yang depat dulu itu lagi Kebanyakan membanding-bandingkan Mending ini, mending itu Yaelah daripada membandingkan yang gak kelar-kelar itu Padahal gua juga udah sering banget ya kan Bahas-bahas Karina Di video inilah, itulah, ini lagi Masih aja lu debatin cuy Nah sekarang mending kita bacot tipis dulu Kenapa Karina Damage bisa in meta Kok bisa orang-orang lebih pilih Karina Damage Padahal Karina tuh di patch-patch kemarin Di update-an kemarin Tante-tantean ini tuh gak diapa-apain cuy Gak di buff, gak di nerf, gak di revamp Gak di pegang-pegang muntun sama sekali gitu Yaudah gitu-gitu aja Yang pertama kenapa Karina Damage bisa meta adalah Patch note adjustment Karina Lah tot lu bilang Karina gak diapa-apain tuh di update-an kemarin Iya cuy, di update-an kemarin emang Karina gak diapa-apain Tapi di update-an 6 bulan yang lalu Setengah tahun yang lalu Jaman-jaman Karina tank baru-baru anget banget tuh Muntun sempet kesel nih sama tante-tante ini cuy Soalnya, ya dia capek-capek bikin Karina yang rolnya Assassin ini Tapi lalu pada maininnya pake build tank Udah gitu dibikin build tank tetep sakit lagi Tebel, sakit, rusak emang nerf dulu Oke tuh 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 liat tuh Assassin apaan batu kayak gini nih Gak sopan banget cuy Jadi yaudah dibikin lah adjustment buat Karina Yang tadinya damage pasifnya berdasarkan level diganti berdasarkan magic power Biar orang-orang tuh pada mau pake item-item magic Item-item damage Biar orang-orang tuh nyadar kalo arena ini Assassin cuy Tapi tetep aja orang-orang pada ngegel lepas itu Tetep aja tuh Karina build tank Karena kebetulan juga pas itu emang metanya tank-tank jungler kan cuy Kayak pro player pada pake tank jungler juga Lu juga pada pake kan Temen-temen lu pake Ade lu pake Keluarga lu pake Semua pake tank jungler Yaudah Karina jungler build tank tetep ngaceng pas itu Tapi sebenernya pas itu Karina damage tuh udah bisa dipake cuy Udah bisa lu pake Cuma Karena emang metanya lagi meta-meta tank ya kan Karina damage Lawan tank-tank batu begituan tuh Damagenya kentang bray Susah ngekill dia lawan meta-meta tank itu Dan kalo udah susah ngekill Lu main Karina damage tuh mesti bete banget asli Mana darah lu juga tipis ya kan Gampang di stun Gampang di kroyok sama tank-tank batu itu Jadi susah juga main Karina damage pas itu Jadinya mau gak mau Harus gak harus Karinanya dibikin build tank cuy Biar bisa lawan meta-meta tank-tank batu itu Apalagi pas itu Emblem sawi lagi anget-angetnya banget kan dipake Yaudah Karina tank Tuh pas itu Apa itu assassin Ngapain pake build damage Kalo pake build tank tetep cepet buat farming Pokoknya pas itu Karina tank tuh selalu kepake cuy First pick terus Gap pernah dilepas Apalagi Apalagi lu pakein angel lah ya kan Wah ilah enak Tapi ya itu dulu lah cuy Di update-an kemarin Patch kemarin Emblem sawi disunat bray Lu nonton aja video gue yang ini nih Soalnya disitu gue bahas kayak Jangan lert-jangan lertu Sekarang udah enak banget Jungler udah dimanjain Susah dirusuh Cepet naik level Dan balik lagi Emblem jungle Emblem sawi udah gak wajib lagi dipake Otomatis Jadinya Tank-tank jungler itu Sekarang tipis-tipis udah mulai Mulai kayak lu cuy Mulai-mulai gak laku Dan meta-assassin is back Ya kan Otomatis karina damage Is back Iyalah emblem jungle udah gak wajib Tank jungler juga udah gak wajib Karina damage udah Enak banget dimainin sekarang Karena musuh-musuhnya udah banyak pake yang hero-hero tipis Jungler-jaller meta-assassin kan tipis-tipis tuh Bah karina damage Auto gacor Auto jakepot Gampang WD Yaelah Lu cobain ketagihan cuy Soalnya karina damage tuh Paling enak lawan hero-hero yang tipis Karena hero-hero begituan kan lu cipok langsung mati tuh Tuh-tuh-tuh Buset MM full darah aja langsung hilang tuh Beda kalo misalkan lu main karina damage-nya tuh dulu Pas meta-meta zamannya tank jungler tuh Itu susah cuy Karena karina nih tipikal hero jihad juga kan Apalagi karina damage Lu kalo masuk war tuh harus all in right Yang ketiga Kenapa karina damage bisa meta adalah Karena Item magic defense di nerf cuy Athena shield ya kan Padahal ini adalah item terbaik Buat nge counter Mage-mage brutal Mage-mage ngendok Yang ngagetin Terus damage yang ngangotak Macem-macem Kagura lah Eudora Kadita Karina ya kan Pokoknya mag-mage brutal Terus ngagetin tuh Paling enak di counter Pake item ini Tapi kemarin Atenanya di nerf Yang tadinya durasinya 5 detik Jadi 3 detik Dan ini nguntungin banget Buat karina cuy Dua ini jadinya makin Makin sakit damage ya Ya walaupun tetep ketahan sama Atena Tapi kan durasi Atena sekarang jadi bentar tuh Jadinya bisa lu tungguin dulu bentar lah Lu tungguin bentar Baru lu gas lagi Jadi Ya tetep brutal juga damage karina lu Makanya ini uratot musuh Udah pake Atena juga Gak mempan cuy Dan itulah Alasan-alasan yang gue liat Kenapa karina bisa In meta lagi Kalo lu mau nambahin Lu bacot aja di bawah Selanjutnya Kayak biasa Abis gue puji-puji Kita roasting ya kan Apa sih jeleknya karina damage nih Dan oh iya By the way Disini gue fokusnya sama karina damage ya Karena gue udah Udah sering banget cuy Bacot-bacot soal karina ting Dan harusnya lu Lu yang sering nonton video gue Dan nonton yang gak di tap-tap Gak di skip-skip Gak dicepet-cepetin mulu Lu harusnya tau sih Gue udah bacot-bacot Karina ting tuh udah banyak banget Jadi kita fokus karina damage dulu bray Jadi jeleknya karina damage Adalah yang pertama Tipis Yaelah ini nana lu juga tau ya kan Yaelah tipis Orang karina damage ya Ya gue udah damage cuy Gampang mati Lu lagi jalan Buka shop bentar Disleding musuh dari semak Juga langsung hilang Lu salah masuk dikit password Langsung hilang Lu sosokan buka map dikit Langsung hilang juga Tipis cuy Namanya kayak asasin ya kan Ya kan asasin normal kayak gitu Kenapa dibilang jelek Masalahnya kadang buat lu Yang udah kebiasa main karina tank Terus lu main karina damage Lu kaget gitu cuy Lu gak biasa dengan karina lu Yang selembek gitu Lu biasanya pake karina tank Maju-maju di depan Ada musuh juga lu gak takut Lu banyak gaya Recall-recall ya kan Sekarang disuruh main karina damage Dengan darah yang lembek Lu kaget Jadi ya yang pasti Lu jangan samain Pas lu main karina damage Sama main karina tank Beda tot Walaupun heronya sama Tetep beda cara mainnya Lu kudu lebih hati-hati Kalo main karina damage Karena lu tipis itu tadi tuh Apanya kalo misalkan Musuhnya banyak hero burst Atau gak Musuhnya banyak hero cece Stunnya banyak Hati-hati Lu liatin hero lu Jangan ngelamun Inget lu karina damage Lu corenya disini Apalagi pas kontes Turtle Kontes lord Mata musuh lu tuh Bakal sangi sama lu Jadi hati-hati aja Yang kedua Jeleknya Gak bisa buka war Ya karena Tipis tadi Otomatis lu main Dia gak bisa asal masuk Karena selain tipis Karya ini bukan hero Yang licin-licin Kayak assassin lain gitu Hero nya Gak licin Dan kalo gak licin Jadinya susah masuk ya Makanya kalo lu mau masuk Gak bisa asal cuy Gak licin soalnya Harus dibuka dulu Dibuka dulu Pelan-pelan Nunggu musuhnya Becek dulu Ntar kalo udah Udah dibukain Baru lu masukin tuh Nah Keluar masuk Keluar masuk Enak banget tuh Pake ulti Becek banget tuh musuhnya Jadi itu cuy Gak bisa asal masuk Harus dibukain dulu Sama temen-temen lu Musuhnya minimal Kalo gak sekarat Ya skillnya abis lah Baru lu bisa masuk Jadinya lu enak Ngekill mereka semua Dan itu emang sebenernya Keliatan gampang kan Kayak Ya elah Tinggal tanknya buka Temen-temen lu Masuk duluan Ntar lu masuknya belakangan Keliatan simple gitu Tapi nyatanya Kadang temen lu Gak ngerti tuh Mereka gak mau Buka duluan lah Mereka gak mau Nungbalin diri Mereka ngendok Ayo di belakang Nunggu lu masuk duluan Atau malah temen-temen lu Ingatnya malah lu Main karina tank Yang bisa buka war sendiri Di depan gitu TB-TB di depan Beda cuy Nihara cuma bisa masuk Kalo musuh udah Ya udah sekarat Kalo gak skillnya Udah abis Kayak gue bilang tadi Kalo musuh yang gak sekarat-sekarat Tebel-tebel Terus temen-temen lu Gak ada yang mau bukain Atau temen-temen lu Udah buka Tapi malah mati duluan Pada rata duluan Ya karina lu Nonton doang cuy Lu mau maju Ragu Tapi kalo gak maju Ntar dikata nonton doang Ya kan Dikata nonton One piece apa Susah bray Masuknya Apalagi pas kondisi tim Lu lagi kalah tuh Lu gak snowball Sabar-sabar aja Nanti gue bilang Ini karina damage Juga lebih bermekanik Dibanding karina tank Namanya juga Karina damage Meknya ini tuh Memekanik cuy Jadi gitu Jadi kesimpulannya Mau lu pake karina damage Kayak karina tank Kayak itu urusan lu Lu pake aja Sesuai kepingenan lu Sesuai kondisi tim lu Kondisi lawan lu Kayak gimana Kalo dari gue Ya gampangnya Kalo musuh lu Banyak yang tipis-tipis Yang kira-kira Dicipok lu Langsung mati ya Gak saya karina damage Tapi kalo musuh lu Banyak hero yang Batu-batu Banyak hero yang War-nya lama Sustain Ya lu gak saya Karina tank Tapi balik lagi Terserah lu Bukan urusan gue cuy Lagian lu Bacot-bacot gini Karina tank Karina damage Beta-nya hero-nya Diband kagak Kalo diband Ngapain lu Debat-debatin cuy Jadi intinya Gitarku petik Bassku getot Dan dulu ya Bujangprik Salamnya